Pemirsa harga komoditas cenderung menguat signifikan terdampak kenaikan harga minyak terkait dengan rencana APEC Plus memangkas lebih banyak produksi. Batu bara sebagai sumber energi alternatif mengalami kenaikan permintaan dan mengalami kenaikan harga mencapai 9,8 persen. Harga minyak dunia stabil di awal perdagangan Asia pada sasa pagi menjelang siang setelah menguat lebih dari 6 persen di perdagangan hari sebelumnya. Pergerakan harga minyak dipengaruhi oleh Rencana Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan Sekutunya atau APEC Plus memangkas lebih banyak produksi. Selain itu, perhatian investor juga beralih ke tren permintaan dan dampak kenaikan harga minyak pada ekonomi global. Di lansir Reuters, harga minyak konta brand berjangka turun 2 sen menjadi 84,91 dolar Amerika per barrel. West Texas Intermediate atau WTI Amerika Serikat diperdagangkan naik 5 sen ke 80,47 dolar Amerika per barrel. Harga minyak lapas sawit atau crude palm oil di Bursa Malaysia Exchange terpantau mengalami penguatan di sisi awal perdagangan Selasa melanjutkan rally sejak perdagangan hari sebelumnya. Melansir Definitive, harga CPO pada sisi awal perdagangan terpantau naik 0,431 persen ke posisi 3.866 ringgit Malaysia per ton. Sebelumnya pada pertumpuan perdagangan Senin, harga CPO itu tetap melesat 3,27 persen ke posisi 3.884 ringgit Malaysia per ton. Dalam sepekan, harga CPO menguat 3,27 persen. Penguatan harga CPO ditopang oleh naiknya harga bahan bakar fosil yang membuat permintaan dan penggunaan biodiesel sawit menjadi lebih menarik. Harga batu bara langsung membara pada perdagangan pertama pekan ini. Pada pertumpuan perdagangan Senin, harga batu bara kontrak May di pasar Ice Newcastle ditutup di posisi 212 dolar Amerika per ton. Harganya terbang naik signifikan 9,84 persen. Harga tersebut merupakan harga tertinggi dalam sebulan terakhir dan membuat harga batu bara kembali menembus 200 dolar Amerika per ton untuk pertama kalinya setiap 24 Februari 2023. Lonjakan harga batu bara topang oleh meningkatnya permintaan, kenaikan harga gas, serta kepusatan Arab Saudina anggota OPEC yang memangkas produksi minyak pentah. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan bagaimana update terkini? Harga sejumlah komoditas yang berhasil dimpun oleh tim redaksi kami sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat dimana minyak WTI menguat di 0,68 persen di 80,97 dolar Amerika per barrel. Nickel lagi-lagi melemah cukup dalam di 3,26 persen di 23.060,50 dolar Amerika per metik ton. Emas melemah di 0,08 persen di 1.998,85 dolar Amerika per barrel. Sementara CPO menguat di 0,14 persen di 3.941 ringgit Malaysia per tonnya. Terima kasih telah menonton!